Halo Sobat Tanduran, kembali lagi di channel saya, Tanduran Bekaran. Sekarang saat ini pagi hari ya, walaupun kalau dilihat jamnya sekitar jam 6 pagi, kondisi mendung ya, ini menatap langsung ke matahari jadinya kondisinya cahayanya agak gelap ya, jadi mohon dimaafkan. Oke, untuk pagi ini melihat itu ya, yang kemarin saya buatkan video beberapa hari yang lalu ternyata sudah mulai berbunga ya, mungkin iri dengan pohon pisang yang sebelumnya yang saya buatkan video, makanya dia langsung mulai menunjukkan jati dirinya yaitu berbunga. Untuk saat ini saya tidak akan membahas itu ya, tetapi saya akan membahas ini. Di dalam berigen ini, di dalam berigen ini merupakan air cucian beras ya, atau air leri ya, namanya itulah saya nyebutnya seperti itu. Air cucian beras ini kurang lebih sudah ada 1,5 bulan yang lalu ya, saya ingat betul menyimpannya itu mulai dari tanggal 27 Ramadhan ya, sekarang sudah 1 hari, bulan syawal sudah selesai, berarti ya kurang lebih hampir 1,5 ya. Dan ini baunya khas sekali ya, kalau dibilang kecut ya kecut, kalau busuk ya busuk, ya semua bercampur rata jadi satu. Dan ini masih murni air leri ya, tidak ada penambahan apapun, tidak ada penambahan molasa, tidak ada penambahan bakteri E4, ini masih murni air cucian beras. Walaupun sudah disimpan selama 1 bulan ya, air leri ini, air cucian beras ini tetap menjadi air cucian beras. Tidak ada jamur jakabah sama sekali. Karena memang saya isolasi betul-betul ya, saya pisahkan antara berigen yang jakabah dengan yang bukan, saya pisahkan. Lalu saya tutup rapat, biar jamur jakabah itu tidak mampu berkembang di dalam wadah atau derigen ini. Karena memang saya mau pisahkan ya, yang pertama ini ada air cucian beras yang cukup lama, biasa juga disebut bal ya, bakteri asam laktat. Kalau yang satunya yaitu air jakabah, keduanya itu memiliki fungsi yang berbeda ya. Kalau bal ini atau air cucian beras yang lama, ini bisa diaplikasikan ke lahan yang belum ditanami. Lahan yang belum ditanami bisa kita berikan ini, air cucian beras. Warnanya masih sama ya, warnanya masih sama yaitu putih menyeluruh ya. Seperti susu, tetapi baunya ya seperti itulah. Saya kurang tahu ya, saya masih kebingungan mau mendefinisikan seperti apa baunya. Jadi kalau sobat-sobat tanduran masih penasaran, silakan buat sendiri. Nanti kita sharing bareng ya, kira-kira nama bau yang tepat untuk air ini apa. Silakan nanti dituliskan di kolom komentar. Nah, cara aplikasinya seperti ini. Kalau sebelum-sebelumnya, saya biasa aplikasikan ke dalam lahan yang belum saya tanami ya. Tetapi ini berhubung hujan beberapa hari yang lalu, lahannya masih basah. Lalu saya kepikiran ya, kenapa kalau lahan ini tidak saya berikan bakteri saja ya, daripada saya siramkan air jakabah. Walaupun kalau dinilai keuntungan, sebenarnya lebih menguntungkan saya menggunakan air jakabah daripada ini. Tapi ya tidak masalah ya, ini buat sobat-sobat tanduran semua. Saya berikan semua aplikasi. Nanti kira-kira kelebihan apa, kekurangannya apa, saya akan buatkan video lagi ya. Jadi silakan diikuti saja channel saya. Karena channel saya ini memang tidak mungkin bisa langsung membuat dari proses yang A sampai proses B, C, D, E sampai Z. Itu sangat mustahil ya, karena memang keterbatasan memori HP atau memori kamera saya ya. Jadi silakan dimaklumi saja, nanti saya uploadkan. Kalau bisa ya setiap hari, kalau tidak ya semampu saya. Yang jelas ini saya aplikasikan ke dua tanaman ya. Yang pertama, serai atau serai. Yang kedua, lengkuas. Hanya dua itu ya, yang saya aplikasikan. Karena ini ada di pekarangan atas. Lalu coba saya aplikasikan ke ini ya. Ini merupakan pohon mangga, yang entah usianya berapa, tetapi belum menunjukkan hasil ya. Kalau ini kemarin serai yang baru saya pindah tanam, kalau yang ini sudah lama ya. Lalu coba juga saya satu lagi ya. Saya aplikasikan kepada tanaman ini, pisang. Pisang yang mungkin ya, mungkin kalau pendapat saya itu iri. Karena yang kemarin saya review kan, ini pisang ini belum berbunga ya. Tetapi beberapa hari yang lalu ternyata mulai keluar bunganya. Ya sekalian saja saya berikan uploadan biar paham ya. Nah itu tadi pohon mangga ya. Masih kecil sekali, usianya tidak tahu itu berapa ya. Lalu saya selesaikan bagian atas ini, ada pohon pisang, lalu ada lengkuas, ada keri juga. Mungkin saya habiskan satu drigen ini. Satu drigen air cucian beras. Yang usianya kurang lebih satu setengah bulan ditutup rapat ya. Ketika sudah penuh. Dan penggunaan, saya menyimpannya itu bertahap ya. Tidak mungkin satu hari saya dapat menyimpannya langsung semuanya. Makanya itu bertahap sampai sudah penuh, baru ditutup rapat. Dan saya ingat betul itu adalah malam 27 Ramadan. Sekarang sudah satu setengah bulan, baru saya aplikasikan. Untuk perkembangan selanjutnya, nanti saya berikan update-an tersendiri saja ya. Karena kalau untuk sekarang, saya kira cukup dulu. Untuk video kali ini, saya cukupkan. Saya akhiri salam tanduran, tanduran subur, petani makmur.